Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Kesehatan oleh Allah SWT Nikman pernafas, nikman melihat alam semesta Nikman menghirup udara Nikmat bersosialisasi Semoga semakin membuat kita beriman Bertakwa bertauhid kepada Allah SWT Pada kesempatan kali ini Bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dalam Tauhid Metafisik Kali ini kita akan membahas Video yang judulnya adalah Rahasia ilmu belut putih Ini merupakan ilmu Jawa kuno juga Mirip seperti Ilmu-ilmu yang saya bahas sebelumnya di video saya Dan untuk penjelasan pembelajaran tentang ilmu kebatinan dasar Ini di break dulu Supaya Anda terfakurkan 5 video itu dulu Nanti untuk video selanjutnya saya akan upload Untuk penjelasan yang bagian 6, 7, 8, sampai 10 Jadi sebelum saya mulai video saya Jangan lupa dukung channel saya dengan klik subscribe Anda klik lonceng notifikasi 2 kali Supaya berlangganan update tentang ilmu-ilmu terbaru Ilmu kebatinan Ilmu-ilmu kuno Ilmu vibrasi antara diri dan alam semesta Dan ilmu benda berkluar Jadi ilmu belut putih ini Sebenarnya adalah ilmu yang sangat kuno Atau ilmu yang dipelajari oleh orang-orang Jawa Dari zaman kita dijajah Yang dimana ilmu belut putih ini Merupakan ilmu Tirakat dengan puasa Baik kuasa mutih, pati geni Atau melakukan tirakat yang hari di hari woton tidak boleh tidur Dan mengamalkan sebuah mantra Yang dimana fungsi ilmu belut putih ini Untuk meloloskan diri dari kepungan musuh Atau ketika kita sudah kondisi Semua keliling kita sudah siap menangkap kita Di kondisi peperangan dulu Yang digunakan oleh Banyak pejuang-pejuang kemerdekaan Menggunakan ilmu kuno ini Yang dimana disebut ilmu belut putih Atau ilmu meloloskan diri Jadi asal-aslinya adalah ilmu Jawa Yang dimana Untuk mendapatkan ilmu ini Digunakan untuk meloloskan diri Dan bisa juga sebagian cerita yang saya dapatkan Bahwa ketika kita dikejar Ketika kaki menyentuh air Maka kita akan menghilang Dengan ilmu belut putih Cuman pada zaman sekarang ini Masih ada ilmu itu Dan kebanyakan digunakan oleh Rampok-rampok Ataukah digunakan untuk kehal yang tidak baik Jadi ilmu itu pun didapatkan Dengan laku tirakat yang sangat-sangat Keras ya Bisa dibilang Seperti contoh dengan Puasa mutih tujuh hari Puasa pati geni Dengan puasa yang sangat lama Dan Tirakat terakhir di puasa itu Sambil mengamalkan ajian Ilmu belut putih itu Dan di tirakat terakhir itu Yaitu dengan tidak boleh tidur semalaman suntuk Di hari weton atau kelahiran Jadi sebenarnya ini bukan rahasia Ilmu-ilmu kuno lagi Tapi banyak yang mengetahui Cuman disini saya tidak sharekan amalannya Karena Anda bisa searching sendiri Karena amalannya masih Ada campuran-campuran Dan Apa namanya Amalannya menurut saya Tidak murni Dan ilmu belut putih ini Kebanyakan digunakan Zaman sekarang itu Untuk hal-hal yang tidak baik Digunakan untuk merampok Ataukah ngebegal Ketika dikejar Ketika menyentuh air Kakinya itu bisa tidak terlihat Ataukah Mampu meloloskan diri Dari kepungan orang banyak Di suatu kampung Itu kelebihan ilmu Bulut putih ini Dan Dari tata caranya Itu dengan puasa-puasa Bisa dibilang Belum ada Dalil atau Firman yang Menjelaskan tentang Cara-cara puasa ini Cuman ini untuk niat tertentu Untuk mendapatkan ilmu Dan Cerita Tentang menuntut ilmu Belut putih ini Juga Dikabarkan Ini juga membutuhkan Korban-korban Atau Tumbal dari anak perempuan Yang Belum dewasa Atau masih kecil Untuk menyempurnakan Ilmu bulut putihnya Ada Satu orang yang saya kenal Pernah belajar ilmu itu Dan memang Dia sudah buktikan Sampai Bisa dibilang Empat-lima kali Itu adalah Teman dari Banyuwangi Cuman efek Yang saya lihat Kepada dia Dia itu Seperti Kalau dilihat itu Seperti agak Gila ya Kadang-kadang suka Bengong-bengong sendiri Terus kadang-kadang suka Begini-begini Dan dia seperti Tidak tenang Bolak-balik Bolak-balik terus Kalau main ke rumah Cuman Dia sudah Mau melepas ilmu itu Karena sudah terlalu Diam di badannya Memang ilmu itu Benar adanya Dan Dia Ini pun terkenal Dulunya Melakukan Ataupun Membuktikan ilmu Dari bulut putih itu Jadi Teman itu dari Banyuwangi Dan dia juga Paham Paham lumayan Tentang ilmu spiritual Tentang ilmu Sihir Dan sebagainya Cuman beliau Sudah mulai Tobat lah Bisa dibilang Seperti itu ya Semenjak kenal saya Dan Banyak perubahan lah Cuman efek-efek Seperti agak-agak Aneh Itu masih Dirasakan Karena ilmu Bulut putih itu Susah dilepas Dari ilmu Yang dia pelajari Cuman Dia bilang Tidak menggunakan Dumbal Cuman sebagian Yang saya baca Dari sumber Dan cari-cari Informasi Bahwa Ada juga Yang menggunakan Dumbal Untuk ilmu Belut putih Yang sempurna Seperti itu Penjelasannya Ini pun Banyak mungkin Sebagian orang Jawa Yang tahu Tentang ilmu ini Dengan tirakat-tirakat Tertentu Dan baiknya Jangan disalahgunakan Dan ilmu ini Kalau dari tata cara Itu menurut saya Ada unsur Islamnya Dan Menggunakan kuasa-kuasa Tertentu Cuman itu tergantung Niat dari anda Pribadi Dan Dari tata cara Apalagi Ada tumbal-tumbal Itu sudah jelas Sebutannya ilmu hitam Cuman Mungkin ya Berbeda Cara-cara untuk mendapatkan Atau menguasai ilmu belut putih ini Di zaman dulu Yang dilakukan oleh Para pejuang kemerdekaan Itu Tanpa menggunakan tumbal Dan untuk menjaga Negara NKRI Seperti itu Cuman ilmu ini Baru saya ungkap lagi Pada zaman 2018 ini Semoga ini Menambah ilmu Dan wawasan anda Tentang ilmu-ilmu kuno Yang sudah mulai Tidak terlihat lagi Dan tersembunyi Dan sebagai wawasan anda Untuk menambah ilmu Hal-hal metafisik Dan spiritual Dan ini memang benar adanya Saya temukan orang yang bisa Melakukan hal ini Yaitu Salah satu orang yang berguru lama Dan membuktikan Dan dia pun terkenal Di Banyuwangi Tidak perlu saya sebut namanya Apabila ada salah kata Itu dari kebunan saya sendiri Apabila ada benarnya Itu datangnya dari Allah Jangan lupa dukung channel saya Dengan like dan subscribe Wabillahi taufiq wa ridayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih